Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati senior saya, Bapak Rektor, Pak Dr. Arief Gusuma, Bapak Ibu Rektor, Dekan, dan para pengurus pengajar di Universitas Indonesia Esa Unggul, sahabat saya, Pak Arief, Pak Amri, dan para pembicara lainnya, serta teman-teman mahasiswa Universitas Indonesia Esa Unggul. Terima kasih untuk waktunya Pak Arief. Saya mohon izin untuk menyampaikan kurang lebih 10 menit saja, ada beberapa slide yang kami siapkan untuk sharing ya, untuk berbagi dengan teman-teman, para insinyur yang nanti mau masuk ke dalam dunia kerja. Baik. Sebagai gambaran mengenai Pertamina Aviation, jadi Pertamina Aviation ini adalah salah satu strategic business unit di dalam Pertamina Group, di mana business unit ini melayani jet fuel, jadi bahan bakar untuk pesawat terbang dan aviation gasoline untuk domestik maupun internasional market. pada saat tahun 2015 kemarin, total revenue-nya kurang lebih 2,3 miliar dolar, kita beroperasi di 64 airport di Indonesia, dari 260-an airport yang ada di Indonesia, kita beroperasi di 64 airport, kemudian kita juga memiliki jalur supply untuk di 30 international airport di dunia, total volume yang kita salurkan lebih kurang 4 juta kiloliter atau 4 miliar liter satu tahun. Kalau teman-teman lihat, revenue 2,3 miliar dolar itu lebih kurang 30 triliun, jadi business group ini dikelola oleh lebih kurang 400-an pekerja Pertamina dengan business size yang cukup sustansial, kalau kita bandingkan dengan teman-teman di Bursa Efek Jakarta, kira-kira business size-nya ini se-level dengan beberapa bank-bank BUMN yang cukup besar lah, se-level kurang lebih sebesar BNI atau BTN gitu. Next? Oke, sorry harus saya sendiri. Nah, mengenai pelita air service, pelita air service ini general aviation atau aircraft operator sertifikat 135 kalau pakai bahasa aviasi itu. Jadi dia bukan regular, penerbangan regular, jadi dia bukan seperti layan, seperti CityLink, Garuda, 6 Air Sriwijaya, bukan. Ini lebih spesifik untuk pelayanan charter atau non-schedule. Jadi kalau di dunia aviasi, dia berkompetisinya dengan Airfast, dengan Travira Air, dengan National Utility Helicopter, dengan Trigana, gitu kira-kira. Jadi bukan penerbangan rutin, tapi charter, saat ini kita mengoperasikan 20 aset, fixed wing maupun rotary, tapi lebih banyak ada 13 rotary itu, maksudnya helikopter, untuk pelayanan crew change atau medical evacuation untuk kegiatan di offshore oil and gas, atau pemadaman kebakaran atau pertambangan. Industri aviasi di Indonesia itu tumbuh sangat cepat, karena memang negara kita kan negara kepulauan, yang mana pada saat ini ada lebih dari 658 unit pesawat yang beroperasi di Indonesia. Dan untuk 2 tahun ke depan, itu sudah ada lebih kurang 592 pesawat yang di order oleh teman-teman aircraft operator. Jadi kalau kawan-kawan melihat di baca-baca di Google atau di media, itu Lion Air Group, Sriwijaya Group, kemudian Garuda Group, mereka order Airbus 737 Next Generation, 737 MAX, Airbus 321, 777, itu banyak sekali, ratusan. Lion Group order lebih dari 500 pesawat kepada Airbus dan ke Boeing. Garuda order lebih kurang 150 kepada Boeing terutama. Jadi dunia aviasi ini akan tumbuh dan berkembang, perkiraan kita akan lebih dari satu digit, mungkin bisa dua digit perkembangannya aviasi untuk lima tahun ke depan. Nah, bagaimana para insinyur bisa masuk di dalam dunia leadership korporasi? saya dan tim saya nih, jadi ini Pak Ardi ini tim-tim kita di Pertamina Aviation nih, adik kelas kita juga nih Pak Arief. Kalau dari statistik, ternyata 33% dari para pemimpin SNP ya, standar Empor 500 CEO itu rata-rata ada 33% yang dari backgroundnya teknik, engineering. Terus dari 100 best performing pimpinan perusahaan atau CEO, itu 24 backgroundnya teknik. Biasanya, biasanya ya, nggak selalu sih. Stepping stone atau batu loncatan untuk masuk ke leadership itu background engineering, biasanya mereka belajar lagi atau masuk sekolah bisnis, MBA. Hampir setengahnya itu, setelah sekolah engineering, dia sekolah bisnis, baru dia nanti masuk ke dalam leadership di dalam perusahaannya. ini katanya dekannya Harvard Business School nih, ternyata Pak Nitin Nohria ini, beliau juga sarjana teknik kimia, kemudian belajar bisnis, sekarang jadi dekannya bisnis schoolnya Harvard. kata beliau, sekolah teknik atau para insin, sekolah apakah itu teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, itu akan memberikan kita orientasi untuk berpikir praktis dan pragmatis, membuat kita mampu efisien, kemudian bisa menghitung safety margin, bisa memprediksi satu output yang reliable, serta engineer itu akan berpikir antara cost dan performance itu dicari balancingnya. Ini katanya Pak dekannya Harvard nih. Nah, hanya pengalaman itu kalau di sekolah teknik atau background-background teknik, itu kita tidak diajarin bisnis skill, managing uncertainty atau managing resiko, tidak ada kelas negotiation skill, dan mungkin juga belum diajarkan juga communication skillnya. Nah, ini subjek-subjek tambahan ini memang harus dipelajari sendiri atau dicari pada saat kita memulai karir di awal-awal karir kita. Bisnis skill itu akan sangat membantu kalau kita bisa memahami kondisi makro ekonomi. Jadi, semisal kondisi makro apa yang paling up to date dan hot minggu ini? Minggu ini ternyata produsen minyak, minyak dan gas, OPEC dan non-OPEC, itu entah bagaimana ceritanya, apa background-nya, yang juga hampir semua ekonomis tidak mampu menjelaskan, tapi untuk pertama kalinya produsen minyak, OPEC dan non-OPEC, sepakat memotong produksi migas. sehingga minggu-minggu ini untuk pertama kali harga crude brand bisa tembus ke 60 dolar per barrel. Setelah hampir 18 atau 20 bulan tidak pernah bisa tembus untuk pertama kali. Minggu-minggu yang lalu yang ternyata Pak Jonan mengumumkan bahwa Indonesia tidak berkenan untuk ikut melakukan pemotongan dan keluar membekukan sementara keanggotaan Indonesia di OPEC tapi efeknya dengan produsen OPEC dan non-OPEC bersama-sama mengurangi produksi harga minyak insya Allah bisa bertahan ke 60-an. Bagus untuk Indonesia bagus, untuk Pertamina bagus, untuk negara kita juga bagus kalau memang bisa tembus karena itu kan artinya makronya baik. pengetahuan tentang mikro jadi supply demand market structure game theory dan isu-isu mengenai individual atau keputusan pengambilan keputusan decision making proses ini juga kalau di teknik industri saya kira diajarin tapi di bagian teknik yang lain mungkin enggak terakhir tentu pada akhirnya accounting dan keuangan jadi kemampuan kita untuk mampu membaca menganalisa financial balance sheet cash flow perubahan di equity untuk mampu berbicara kepada pasar modal kepada lenders kepada bankers itu penting karena pada akhirnya kalau kita mengelola satu bisnis unit atau perusahaan kapasitas kita untuk bisa memanage antara pelanggan internal dan juga sektor keuangan itu mutlak dibutuhkan biasanya sih insinyur-insinyur cepat banget memahami ini karena ini kan matematika aja jadi adik-adik teman-teman enggak usah takut belajar sebentar pasti bisa nah sekarang memanage resiko atau uncertainty jadi memang ini bersamaan dengan karir ya dari entry level middle manager sampai pimpinan perusahaan biasanya memang resiko ini bertahap kalau masih di entry level tentu semuanya kan berhubungan dengan peralatan kerja enggak 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 begitu besar kapasitas di dalam memanage resiko tapi bersama waktu ada resiko operasi ada resiko bisnis ada resiko keuangan ada resiko politik yang semuanya teman-teman nanti harus hitung dan akomodasikan untuk dalam pengambilan keputusannya negotiation skill ini adalah kapasitas dari kita untuk mampu melakukan kolaborasi dan berkompetisi pada saat yang sama sekarang hampir tidak ada produk yang tidak berkompetisi kecuali mungkin produk-produk yang disubsidi oleh pemerintah tapi kalau kita masuk ke dunia nyata apakah itu di universitas atau di pabrik semua ada alternatifnya ada kompetisi apakah produk sejenis atau alternatif sama dengan energi jadi kalau sekarang kita jualan energi mungkin pesawat terbang sekarang masih membutuhkan bahan bakar dari jet fuel tapi teknologi ke depan kita gak pernah tahu apakah mungkin berubah jadi hidrogen atau kepada energi-energi baru lainnya yang bisa jadi 20 atau 30 tahun lagi akan membuat industri kita menjadi obsolet atau tidak tidak bisa berkompetisi lagi oleh sebab itu kolaborasi dengan universitas dengan research dan development dengan pesaing dengan produsen mesin dengan produsen pesawat terbang dengan produsen apapun lah itu jangan ditutup kita berkompetisi tapi juga berkolaborasi terakhir communication skill biasanya biasanya katanya kalau backgroundnya engineer itu biasanya sangat-sangat informasional jadi hanya mau ngomong kalau ada fakta dan angka-angkanya tetapi di dalam dunia kerja kita perlu mengembangkan juga untuk kita berkomunikasi yang sifatnya kolaboratif relasional transformasional memberikan motivasi dan terakhir yang mempromosional mempromosikan produk-produk atau kapasitas atau kapabilitas dari teman-teman semua jadi kemampuan untuk berkomunikasi ini memang perlu dikembangkan biasanya sih bersama dengan waktu dan pengalaman akan bisa lah para insinyur ini untuk bisa menguasai kapasitas komunikasi yang sifatnya relasional transformasional dan promosional terakhir Pak moderator mohon izin Pak menutup banyak karir yang menarik di luar setelah engineering maksud saya insinyur itu di training untuk jadi problem solver atau atau apa ya menyelesaikan permasalahan semua perusahaan seneng saya kalau di pelita air service atau di pertamina aviation saya seneng tim kita hampir gak ada yang gak engineer jadi kami di pertamina aviation ada kurang lebih 480 orang kemudian di pelita air service lebih kurang ada 300an ya semuanya backgroundnya engineer hanya di bagian keuangan aja yang sarjana ekonomi sama yang di SDM tapi ada ternyata bersama waktu teman-teman bapak ibu kita juga perlu melakukan satu transisi karir jadi satu tentu harus percaya dirinya dan background engineering kita akan memberikan basic yang bagus banget untuk logical thinking dasar processing analitas kreativitas kemudian yang kedua adalah berpikiran terbuka kita harus punya humility atau kerendahan hati untuk belajar hal-hal baru untuk untuk mengambil semua kesempatan yang ada yang yang harus kita lakukan kemungkinan besar ya belajar tentang communication skill kemudian pemahaman tentang keuangan berinteraksi dengan para pemegang saham atau para bankers-bankers yang mau minjemin kita uang atau ke pasar modal jadi tiga hal ini percaya diri terbuka dan rendah hati insya Allah akan membawa karir teman-teman untuk maju dan berkembang demikian terima kasih Pak Arief wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mengapa dengan banyaknya belanja pesawat yang dilakukan oleh beberapa maskapai tetapi masih saja banyak pilot-pilot muda yang belum mendapatkan pekerjaan bukan dengan alasan dia fail pada saat tes tapi karena memang belum dibukanya keloongan pekerjaan dari maskapai-maskapai tersebut penerbangan iya oke dek paham baik saya pengen nambahin juga yang tadi yang soal LK3 itu Pak jadi Pak Arief singkat saja jadi pelita air service itu visinya adalah saya susah ngomong bahasa indonesianya tapi bahasa inggrisnya gini providing safety air transportation with reasonable cost jadi itu vision statement kita jadi yang kita jual itu di di pelita air service itu bukan jualan pesawat bukan jualan apa helikopter bukan kita jualan safe safety air transportation with a reasonable cost dengan harga yang rasional gitu jadi tadi aku sekalian jawab yang peranyaan adik tadi gimana caranya untuk mendapatkan pener apa angkutan udara yang aman tadi itu memang komitmen dari dari pimpinan perusahaan training jadi kalau pilot-pilot di pelita air service itu reliability dan safety nya itu harus 99,7 bukan berarti terus kita mentolerin 0,3% error ya pak bukan tapi kita berupaya untuk mengejar itu 99,7 reliability tidak boleh down jadi itu artinya apa satu aset itu pilotnya ada tiga set engineernya ada empat set terus pemeliharaannya harus ada pemeliharaan 100 jam 250 jam 500 jam jadi memang disiapkan benar-benar nah kalau tadi yang menjawab pertanyaan adik kita tadi kok katanya penerbangannya Lion Air Garuda beli pesawat banyak banget tapi kenapa kok banyak pilot muda tadi kamu langsung bilang pilot muda kenapa kok gak bisa masuk ke dunia pekerjaan itu dia nih jadi dunia penerbangan itu diregulasi yang meregulasi ya kementerian perhubungan kementerian tenaga kerja pesawat terbang tadi itu dek 737 seri 800 atau Airbus 321 itu harga 70 juta dolar 1 triliun kali ya 900 miliar helikopter yang kita operasikan S76 plus Sikorsky buatan tahun 2014 itu harganya 14 juta dolar 180 miliar industri dimana kita bekerja industri perminyakan ataupun angkutan tadi itu mensyaratkan satu orang pilot itu minimum dia harus sudah punya 750 jam terbang di type ratingnya jadi pak rektor teman-teman adik-adik engineer itu juga harus punya type rating jadi kalau engineer dia untuk tipe mesin Pratt & Whitney dia kalau mau untuk dapat ratingnya GE atau ratingnya Safran dia harus melalui satu proses lagi mulai dari junior engineer senior engineer pilot juga sama gak bisa dia ujuk-ujuk lulus dari sekolah penerbangan paling punya jam terbang untuk single engine 20-30 jam untuk bisa langsung terjun makanya makanya dia perlu untuk gaining hours mendapatkan jam terbang nah gaining hours ini dimana mulainya mulainya di tempat-tempat yang seperti kayak di Susi Air yang pakai single engine Grand Caravan atau Cessna itu start awal ya di Frontier di Bush Area jadi di Papua di daerah terpencil pakai pesawat kecil itu nanti kalau sudah dapat 500 atau 750 jam dia bisa apply ke Lion ke Garuda ke CityLink dia bisa apply ke Pelita ke Travira ke AirVAS emang begitu caranya jadi memang ada stepping-stampingnya jadi kalau baru lulus dari sekolah penerbangan memang gak bisa langsung masuk ke industri perlu untuk cari jam terbang lagi saya kira itu Pak Arief terima kasih